kemarin kita sudah bahas bagaimana pemurnian antibodi nah antibodi mono kita juga sudah bahas mengenai apa itu antibodi poliklonal, apa itu antibodi monoklonal nah yang harus kalian tahu bahwa yang dikenal dengan yang menghasilkan antibodi itu adalah yang namanya antigenic determinant jadi disini yang atau dikenal juga yang namanya epitope nah pada epitope pada antigenic ini atau determinan pada antigen ini ada yang mayor, ada yang minor nah mayor antigen adalah yang menghasilkan atau memproduksi atau menginduksi produksi antibodi yang paling besar, ya sementara minor itu ternyata juga bisa menghasilkan antibodi dalam jumlah dia juga bisa menghasilkan antibodi nah antibodi yang dihasilkan inilah menjadi antibodi yang poliklonal yang tidak mengikat spesifik pada satu epitope saja jadi di dalam reagen dinamakan reagen antibodi poliklonal antipoliklonal kemudian nah ini antibodi monoklonal itu adalah antibodi yang spesifik terikat pada satu epitope karena dia bisa diproduksi dengan cara menggunakan teknologi dimana dia menghibridisasi sel plasma yaitu sel yang menghasilkan antibodi difusikan atau digibogabungkan dengan sel immortal kultur sel immortal yaitu kultur sel tumor ya kemudian akan diseleksi dari kultur sel yang diproduksi tadi untuk suatu antibodi yang unik yang kemudian diambil untuk dijadikan antibodi monoklonal dimana antibodi monoklonal itu mempunyai struktur yang homogen dan dengan tempat ikatan yang unik yang spesifik nah antibodi monoklonal ini sebagai reagen dia dikenal dengan yang sudah diketahui spesifisitasnya dan juga afinitasnya dan juga bisa digunakan pada pengukuran yang menggunakan kompetitif dan non-kompetitif binding ya pada jaringnya juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi antigen spesifik kita lanjut nah antigen ini kita lihat perkembangan antibodi ini dimulai dari antibodi dimulai pada tahun 1890 dimana von Behring dan kita satu menemukan yang namanya antibodi kemudian pada tahun 1900 Ehrlich mempropos atau mengajukan teori mengenai rantai samping disini tentang respon imun di dalam sel hidup kemudian pada tahun 1955 Jernay mempostulasikan teori mengenai natural selection atau seleksi yang alami dan dikembangkan oleh Frank McFarlane Burnett kemudian pada waktu yang sama Porter melakukan isolasi terhadap fragment of antigen binding atau FAB dan fragment crystalline atau FC yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa FAB adalah tempat ikatan antigennya dari Y-globulin pada klinci kemudian pada tahun 1964 Littlefield mengembangkan cara untuk mengisolasi sel hibrid dari dua kultur sel induk menggunakan yang namanya hiposantin aminopterin tiramidin etimidin pada yang merupakan media seleksinya kemudian pada tahun 1975 inilah tahun di mana Kohler dan Milstein menemukan yang namanya antibodi monoklonal yang dia akhirnya menghasilkan atau mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1984 ini adalah bagaimana cara memproduksi suatu antibodi monoklonal pertama tikus diinjeksikan dulu dengan antigen yang spesifik untuk menghasilkan antibodi kemudian ekstraksi sel limfa pada tikus tersebut di mana sel limfa kita ketahui mengandung beta limfosit sel B limfosit inilah yang memproduksi antibodi dan kudikultur di dalam lab kemudian sel tumor pada sel kanker atau sel tumor pada tikus juga ditumbuhkan secara terus-menerus dan dikultur atau pada lab kemudian digabungkan antara sel limfa dan sel kultur di dalam satu tempat dan dilakukan kultur pada saat digabungkan itu kemudian ditambahkan polietilen glikol polietilen glikol ini yang menyebabkan penggabungan antara B limfosit dengan sel tumor tadi jadi kalau dia hanya diletakkan tanpa polietilen glikol B limfosit dan sel tumor tidak akan bergabung penggabungan B limfosit dan sel tumor itulah yang dinamakan hybrid doma jadi penggabungan antara sel B limfosit dan sel tumor memproduksi sel hybrid yang dikenal dengan nama hybrid doma inilah yang dikembangkan di dalam media HAT tadi kemudian HAT tadi hiposantin aminopterin timidin kemudian ditumbuhkan pada kondisi yang menyebabkan hanya hybrid doma yang berkembang sementara sel yang tidak bergabung tidak akan berkembang kemudian diuji yang mana antibody yang kita inginkan dan antibody yang kita inginkan itulah yang kita ambil kemudian kita kultur untuk dikembangkan dan mendapatkan yang lebih banyak nah ini adalah videonya tapi saya tidak bisa menunjukkan disini saya akan mengirimkan video bagaimana cara pembuatan antibody monoklonal nah ini adalah gambarnya dimana tikus diinjeksikan dengan spesifik atau antigen yang spesifik yang menghasilkan antibody pada B-limfositnya atau sel plasmanya kemudian dia akan difusikan digabungkan dengan sel kanker yang difusikan dengan menggunakan polyethylene glikol yang dinamakan dengan hibridoma penggabungan ini kemudian di kultur di dalam yang namanya media HAT tadi setelah itu akan didapatkan banyak produksi antigabungan dari hibridoma hibridoma yang merupakan antibody yang banyak nah inilah yang diambil salah satunya yang di uji dulu mana yang diinginkan antibody yang ingin kita inginkan kemudian antibody yang dari banyak tadi kita pilih salah satunya yang kemudian kita kultur dan kita bekukan untuk menghasilkan antibody yang kemudian dimurnikan dan mendapatkan antibody yang murni pemurnian yang kemarin kita sudah bahas nah ini adalah cara konvensional untuk memproduksi antibody yang menggunakan hibridoma teknologi nah disini menggunakan hibridoma teknologi ini mendapatkan skala yang besar karena antibody monoklonal akan digunakan sehingga harus mendapatkan jumlah yang besar nah ini menggunakan hibridoma teknologi nah hibridoma teknologi ini kalian bisa lihat pada youtube ada videonya terkait hibridoma teknologi nah terkait pada metode kultur sel yang berbeda ini juga bisa diklasifikasi pada empat tipe yaitu yang menggunakan proses rebattled sel kultur kemudian membrane binded sel kultur proses micro carrier sel kultur proses dan suspended sel kultur sel proses disini saya tidak akan bahas saya hanya akan memfokuskan pada antibody monoklonal nah ini adalah beberapa penggunaan antibody monoklonal bisa digunakan yang ini adalah yang diagnostik tadi dimana bisa digunakan untuk mendeteksi jadi ini secara diagnostiknya untuk mendeteksi baik obat toksin maupun hormon contohnya disini adalah HCG hormon HCG yang digunakan pada kit tes kehamilan uji kehamilan kemudian ada lagi yang menggunakan yang menggunakan ELISA test ELISA test yang menggunakan antibody monoklonal untuk mendiagnosa AIDS yaitu penggunaan antibody monoklonal juga bisa digunakan pada radio imunodetection jadi menggunakan pada antibody deteksi dengan menggunakan radio imunosai kemudian bisa digunakan juga pada radio imunoterapi dari kanker nah ini adalah penggunaan antibody pada pengobatan dimana ditemukan obat kanker yang pertama kali menggunakan antibody monoklonal adalah ritoksin yang di-approve oleh FDA pada November 1997 nah antibody sebentar ya intritoksin kemudian antibody juga bisa antibody monoklonal juga bisa digunakan untuk menterapi penyakit-penyakit yang disebabkan virus contohnya adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yaitu AIDS itu juga bisa mengobati menggunakan antibody monoklonal antibody monoklonal juga bisa digunakan untuk mengkelompokkan strain pada patogen tunggal contohnya pada Neisseria gonoreae yang bisa digolongkan dengan menggunakan antibody monoklonal kemudian pada beberapa peneliti juga bisa menggunakan antibody monoklonal untuk mengidentifikasi dan menelusuri sel yang spesifik atau molekul yang spesifik pada organisme dalam pengembangan biologinya contohnya pada University Oregon dia menggunakan antibody monoklonal untuk menemukan protein yang bertanggung jawab terhadap diferensiasi sel pada sistem pernafasan nah ini adalah OKT3 obat pertama kali monoklonal antibody ditemukan dimana dia digunakan untuk mengurangi masalah terhadap penolakan organ pada pasien-pasien yang mengalami transplantasi organ jadi kalau kita kalau pasien mengalami transplantasi organ berarti ada organ yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dan organ ini merupakan antigen asing tentu bagi tubuh si pasien sehingga akan ditolak oleh sistem imun tubuh pasien nah OKT3 digunakan untuk mengurangi penolakan tadi kemudian ini adalah untuk kanker nah ini bagaimana mekanisme kerja antibody monoklonal sebagai obat kanker pertama dia bisa membuat sel kanker itu terlihat oleh sistem imun tubuh jadi disini contohnya rituximab pada kanker non-hotxin lymphoma dimana rituximab dapat menempel pada CD20 yang ada pada beta sel nah inilah yang kemudian menyebabkan hotxin lymphoma dikenali oleh sistem imun tubuh kemudian penghambatan pertumbuhan menghambat sinyal pertumbuhan jadi cetuximab digunakan ini pada kanker kolon kanker kepala nek kulit nah disini dia menghambat sinyal pertumbuhan kemudian yang lainnya adalah menghambat pertumbuhan atau pembentukan sel darah baru jadi kalau sel-sel kanker biasa mendapatkan makanan dengan membentuk sel darah baru sehingga mendapatkan makanan lebih banyak nah bevasizumab dia menghambat pembentukan sel darah baru dengan menghambat sinyal VEGF VEGF adalah fasukular endotelial growth factor ini faktor yang bertanggung jawab terhadap pembentukan sel darah baru kemudian ada lagi dia menghantar radiasi pada sel kanker ini adalah ibidumumab dia menghantarkan bahan radioaktif seperti YM90 IN11 pada sel kanker dan setelah dia berikatan dengan reseptor pada sel kanker maka radiasi partikel radioaktif tadi akan melepaskan radiasinya pada sel kanker tersebut dan menyebabkan kematian sel kemudian dia juga bisa menghantarkan bahan kemoterapi pada sel kanker contohnya adalah trastuzumab dimana dia dikombinasikan dengan obat-obatan kemoterapi nah dia akan berikatan dengan reseptor pada HER2 yaitu reseptor pada sel kanker dan kemudian bahan kemoterapi tadi akan dilepas untuk mematikan sel kanker tersebut nah ini adalah perkembangan dari sel terapik terapetik yang menggunakan antibody jadi ini adalah perkembangan terapi antibody pertama kali ditemukan atau dihasilkan adalah antibody yang menggunakan 100% tikus yang mais ini kalau kita lihat nama belakangnya ada omap kemudian ada yang kemudian transgenic kalau transgenic ini ada yang 33% menggunakan protein tikus ini nama belakangnya ada simap kemudian humanize ini 5-10% menggunakan protein tikus di nama belakangnya ada zumap kemudian ini yang fully human ini yang menggunakan 100% manusia nama belakang pada obatnya ada mumap jadi kita mengenali dari nama obatnya bahwa oh ini asal proteinnya dari mana ini berdasarkan namanya ini omap simap zumap mumap sementara ini kalau omap itu 100% tikus mais sementara chimeric atau simap nama belakang obatnya itu 33% tikus yang humanize 5-10% protein tikus sementara yang fuel human itu 100% tikus nah ini adalah perkembangan penggunaan antibody monoklonal dalam terapi ini tadi OKT3 ini ternyata merupakan pertama antibody monoklonal yang menggunakan 100% tikus tetapi mempunyai efekasi yang rendah yang menyebabkan banyak menyebabkan efek samping nah peneliti mengembangkan hanya pada 3 tipe antibody monoklonal yaitu chimeric yaitu 33% protein tikus humanize 5-10% protein tikus kemudian 100% tikus fully human ya sehingga pada pengembangannya perkembangannya yang menggunakan 100% tikus itu sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2003 nah kemudian pada tahun 1994 ditemukan pertama kali yang menggunakan chimeric monoklonal monoklonal antibody yaitu apixisimab apixisimab ya ini untuk pengembatan myokardial ischemic kemudian ini omalizumab ini yang humanize ini untuk pengembatan inflamasi alergi kemudian ada lagi yang namanya adalimumab ini untuk ini yang dari 100% manusia untuk disorder autoimun dengan menetralisir TNF-alpha nah tugas untuk kelompok nah itu saja yang bisa saya sampaikan perkembangan obatnya ini sebenarnya untuk obat-obatan monobody antiklonal sangat banyak sekali nah ini adalah tugas untuk kelompok tiga mencari lagi sebanyak-banyaknya dari beberapa sumber penggunaan antibody monoklonal dalam terapi untuk kanker tadi saya hanya menyampaikan empat mekanisme kerja sementara mekanisme kerja ada lebih dari itu nah tugas bagi kelompok tiga untuk mengembangkan bagi apa saja mekanisme kerja yang lain untuk sebagai terapi anti kanker begitu juga dengan obat-obatan lain selain kanker yang bisa digunakan jadi dicari nama obatnya penyakit apa yang bisa diterapi dan mekanisme kerjanya bagaimana itu adalah tugas untuk kelompok dua bukan kelompok tiga tugas untuk kelompok dua saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan saya harap dapat dimengerti semoga kalau ada pertanyaan bisa saya persilahkan untuk bertanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati